PELATIH BARU FENAR BAHCE Diketahui, gelaran Euro 2024 sudah di depan mata. Ajang 4 tahun sekali tingkat Eropa itu bakal digelar di Jerman pada 15 Juni hingga 15 Juli 2024. Sebanyak 24 tim yang terbagi dalam 6 grup ini akan berjuang untuk merebut gelar juara 2024. Kini menjelang Euro 2024 bergulir, pelatih kawakan Jose Mourinho pun memberikan prediksinya. Eks pelatih Manchester United itu menyebutkan 4 tim yang bakal menjadi kandidat juara Euro 2024. Menariknya, dari nama-nama tim yang disebutkan Mourinho, Italia tidak ia jagokan bakal juara. Pelatih berusia 61 tahun itu justru lebih memilih Inggris menjadi salah satu tim terkuat untuk meraih gelar juara. Padahal pada edisi sebelumnya, Inggris kalah dengan skor 3-2 lewat adu penalti oleh Italia di final Euro 2020. Mourinho mengaku akan terkejut jika Italia bisa mempertahankan gelar juara mereka di edisi kali ini. Sebab, Mourinho menilai skuad Inggris saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain Inggris, Mourinho juga menyebut Portugal, Perancis, dan Jerman menjadi kandidat juara Euro 2024. Mourinho pun percaya dengan skuad Portugal yang ada sekarang, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu dapat membawa pulang gelar juara Euro 2024. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat terhadap generasi sebelumnya yang kami miliki, tetapi dalam hal kedalaman dan kualitas skuad, kami mungkin sekarang adalah yang terbaik yang pernah ada dan Portugal bisa terus menang, kata Jose Mourinho, dikutip dari Sportbible, Sabtu, 8 Juni 2024. Kalau ada kejutan, saya akan kaget. Perancis dan Jerman selalu tampil baik, Portugal dan Inggris lebih baik dari sebelumnya. Keempat tim ini, tegas Mourinho. Sementara itu, Mourinho mengaku kurang yakin dengan Spanyol dan Italia di ajang Euro 2024 ini. Saya tidak yakin dengan Spanyol, tapi sepak bola yang mereka mainkan dan pemain yang mereka miliki memiliki kualitas terbaik. Italia atau Belgia akan menjadi kejutan, ungkap Mourinho. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.